Intro Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang agent yang dapat menyebabkan KLB dan juga prinsip epidemiologi penyakit menular khususnya saat terjadi bencana maka terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang peraturan terkait penanggulang bencana dan ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 dimana bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis oleh karena itu dari definisi ini maka bencana dapat dibagi menjadi tiga bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007 bencana alam dapat didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor dan hal ini semuanya sudah diatur cara penanganannya atau bagaimana manajemen pengelolaan untuk menangani bencana alam tersebut dan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 asas dari penanggulan bencana khususnya bencana alam yaitu harus berasaskan kemanusiaan kemudian keadilan dan di dalamnya ada kebersamaan dan yang harus dipahami juga dalam menangani sebuah bencana maka prinsip-prinsip yang harus dilakukan adalah harus cepat dan tepat khususnya pada wilayah yang berdampak maka seorang yang bergerak dalam bidang kebencanaan maka dia harus memilih yang mana lebih prioritas dalam menangani bencana serta juga prinsip yang harus diterapkan adalah harus melakukan kemitraan dengan berbagai pihak apakah masyarakat maupun lembaga sosial lainnya dalam hal menangani bencana ada pun definisi dari bencana non-alam menurut undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2007 yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi gagal modernisasi epidemi dan wabah penyakit jadi dalam undang-undang ini diatur juga bahwa badan yang bertugas atau diberikan tanggung jawab untuk menangani atau menanggulangi bencana non-alam adalah badan nasional penanggulangan bencana atau BNPB sehingga ketika kita melihat pandemi corona saat ini maka yang menjadi penanggung jawabnya adalah BNPB jadi BNPB tidak hanya bertugas dalam menanggulangi bencana alam saja tetapi juga menanggulangi bencana non-alam seperti terjadinya pandemi corona nah apa sih tugas dari BNPB tugas dari BNPB yaitu sebagai pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana selain itu BNPB juga bertugas untuk memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana penanganan tanggap darurat rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara BNPB juga menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan BNPB juga menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat dan juga melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada presiden oleh karena itu setiap hari kita mendengar update atau menonton update berapa sih masyarakat yang positif corona melalui akun channel youtube dari BNPB nah itu tugas dari BNPB untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang perkembangan bencana yang terjadi dan cara atau upaya penanggulangan apa saja yang telah dilakukan oleh BNPB adapun bencana sosial menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror nah sebenarnya ketiga bencana ini bisa saja kemudian terjadi secara bersamaan sebagai contoh saat ini terjadi bencana non-alam pandemi corona bisa kemudian memunculkan sebuah bencana sosial dengan diberlakukannya misalnya physical distancing yang saat ini terjadi adalah beberapa daerah kemudian ada sebuah fenomena dimana penderita corona yang meninggal kemudian ditolak oleh warga di sekitarnya untuk dimakamkan di tempat atau di desa mereka atau di wilayah mereka nah ini bisa menjadi sebuah konflik sosial oleh karena itu ya sebenarnya bencana alam non-alam dan bencana sosial bisa saling terkait dan pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan contoh penyakit yang dapat menimbulkan bencana non-alam atau biasa disebut dengan wabah ataupun KLB jadi yang luar biasa dan juga menjelaskan tentang penyakit yang timbul pasca bencana alam apa saja yang bisa timbul pasca bencana alam oke outline yang pertama yang kita akan jelaskan adalah infeksi agent pada manusia yang kemudian menimbulkan KLB ataupun bencana non-alam dan juga nanti kita akan mengatikannya dengan bencana alam dalam hal ini kejadian sebuah penyakit yang kemudian menimbulkan wabah terjadi pasca bencana alam dan untuk menjelaskannya kita bisa menggunakan teori epidemiology triangle ataupun yang biasa kita dengar teori Gordon dimana teori tersebut menyatakan bahwa timbulnya atau tidak adanya penyakit terjadi karena dipengarik terjadi oleh tiga faktor yaitu host agent dan environment dan teori ini biasa juga disebut dengan segitiga epidemiology dan ada tiga hal yang penting untuk dipahami terkait teori ini yaitu yang pertama penyakit timbul karena ketidakseimbangan antara agent yaitu penyebab dan host manusia kemudian yang kedua keadaan keseimbangan bergantung pada sifat alami dan karakteristik agent dan host baik individu maupun kelompok jadi adanya sebuah penyakit menurut Gordon timbul karena ketidakseimbangan dari agent dan host ini dan yang ketiga adalah karakteristik agent dan host akan mengadakan interaksi dalam interaksi tersebut akan berhubungan langsung dengan keadaan alami ataupun disebut dengan lingkungan baik fisik sosial maupun biologi agent penyakit yaitu substansi tertentu yang karena kehadiran atau ketidakhadirannya dapat menimbulkan atau mempengaruhi perjalanan suatu penyakit agent penyakit dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu biotis dan abiotis biotis ini berupa protosowa metasowa bakteri virus dan jamur jadi semua benda hidup yang kemudian dapat menyebabkan penyakit maka disebut dengan agent biotis contohnya yang saat ini pandemi corona adalah agentnya adalah virus corona kemudian abiotis itu adalah agent penyakit yang 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 berasal dari atau bukan dari makhluk hidup atau benda mati contohnya adalah logam berat bisa berbentuk PB limbal maupun merkuri HG dan bisa juga bentuknya agent seperti suhu kelembapan panas radiasi dan kebisingan dan masih banyak lagi agent abiotis yang lainnya kemampuan agent dalam menimbulkan penyakit pada sebuah host sangat dipengaruhi oleh yaitu yang pertama infektivitas yang kedua patogenitas dan juga yang ketiga adalah virulensi apa sih yang dimaksud dengan infektivitas infektivitas adalah kemampuan agent untuk masuk dan berkembang dalam tubuh penjamu atau host infeksi bisa bersifat manifest atau tidak manifest jika infeksi hanya berada pada permukaan badan atau benda dan tidak masuk ke dalam tubuh maka hanya disebut sebagai kontaminasi terkontaminasi tapi belum menimbulkan sebuah efek biologis kemudian yang kedua adalah patogenitas patogenitas adalah kemampuan agent untuk menimbulkan manifestasi penyakit pada penjamu penyakit yang muncul bisa bersifat subklinis atau klinis hingga patogenitas dapat pula dikatakan sebagai proporsi orang yang terimpeksi berkembang menjadi penyakit klinis dan yang ketiga virulensi virulensi merupakan derajat keparahan atau berat atau ringannya sebuah penyakit akibat kontaminasi sebuah agent atau infeksi sebuah agent virulensi ini sangat berkaitan dengan case fatality rate atau tingkat keparahan suatu atau tingkat kematian sebuah kasus atau penyakit makanya ukuran virulensi ukuran derajat keparahan dilihat dari seberapa besar case fatality ratenya seberapa besar perbandingan orang yang meninggal dengan jumlah kasus yang ada dan ini menjadi ukuran untuk melihat seberapa besar agent itu mampu membuat keparahan pada si host atau pada manusia ada pun host host adalah semua faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu perjalanan penyakit host memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya bisa usia kemudian genetik atau keturunan kemudian antibody kemudian perilaku bisa jenis kelamin status perkawinan dan pekerjaan usia biasanya merupakan faktor penjamu yang terpenting dalam timbulnya penyakit terdapat banyak penyakit yang hanya menyerang anak-anak usia tertentu atau ada juga yang hanya menyerang pada orang dewasa atau usia lanjut nah ini karena dipengaruhi oleh faktor usia jadi agen akan lebih mudah untuk melakukan sebuah infeksi atau melakukan sebuah patogenitas ketika pada usia yang rentang anak-anak atau misalnya orang usia lanjut juga host juga dipengaruhi oleh biasanya jenis kelamin sebagian besar penyakit menular mempunyai kerentanan yang sama untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan namun beberapa penyakit menular ditemukan lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan disebabkan peluang keterpaparan sehubungan dengan pekerjaan serta karakteristik dari herediter dari jenis kelamin tersebut selain itu faktor yang mempengaruhi kerentanan host yaitu perilaku dan ini hal yang juga paling berpengaruh terhadap seberapa besar agent kemudian bisa menimbulkan sebuah penyakit atau manifest penyakit perilaku bisa karena kebiasaan atau adat istiadat atau misalnya bagaimana si host tersebut kontak dengan si agent itu misalnya contoh corona bisa berpindah pada suatu manusia karena perilaku tidak mencuci tangan yang baik misalnya ketika dia bertemu dengan orang lain dan berselaman dan tidak kemudian mencuci tangan dengan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer maka dia akan lebih mudah untuk terpapar oleh corona virus ini berikutnya adalah nutrisi dan ini juga merupakan salah satu faktor yang mendukung host untuk bisa bertahan dari paparan agent makin baik nutrisi seseorang maka makin bagus antibody dan antibody ini atau imunitas ini adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap kerentanan suatu host dari paparan suatu agent makanya dalam melindungi tubuh dari sebuah paparan agent atau kontaminasi agent sangat dianjurkan untuk meningkatkan imunitas dan imunitas ini banyak faktor yang mempengaruhinya bisa karena nutrisinya ataupun misalnya dari fisikisnya dan masih banyak lagi yang lainnya kemudian lingkungan lingkungan adalah media yang menjadi perantara antara agent dengan host dimana agent bisa masuk ke dalam tubuh host melalui perantara lingkungan lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi tiga ada lingkungan biologis lingkungan fisik dan lingkungan sosial lingkungan biologis dapat berupa pektor yang merupakan media untuk memindahkan agent tertentu ke dalam tubuh manusia atau host kemudian fisik lingkungan fisik bisa berupa udara air dan tanah dan juga lingkungan sosial berupa kepadatan penduduk kemudian sistem ekonomi kemudian bentuk organisasi kemasyarakatannya sistem pelayanan kesehatannya dan masih banyak lagi yang lainnya intinya lingkungan sosial adalah segala hal yang berhubungan dengan host yang bersifat external host nah dan kita sudah menjelaskan pada mata kuliah sebelumnya bahwa hubungan antara host dan lingkungan sangatlah erat sebagaimana teori yang saya pernah sampaikan yaitu the well of caution yaitu teori tentang hubungan antara host dengan lingkungan dimana atau biasa dikenal dengan teori roda dimana teori ini menjelaskan tentang hubungan manusia dan lingkungan sebagai roda yang roda tersebut dari manusia dengan subtansi genetik pada bagian intinya dan komponen lingkungan biologi sosial dan fisik mengelilingi host atau penjamu teori ini merupakan pendekatan lain untuk menjelaskan hubungan antara manusia dan lingkungan roda terdiri dari satu pusat yang memiliki sesunan genetik sebagai intinya di sekitar penjamu ini terdapat tiga bagian lingkungan sosial fisik maupun biologi model godon ini menggambarkan terjadinya penyakit pada masyarakat dimana terjadinya penyakit sebagai adanya sebatang pengungkit yang mempunyai titik tumpu di tengah-tengahnya yang dimana titik tumpu tersebut adalah lingkungan pada ujung batang tadi terdapat pemberat yaitu agent dan host interaksi di antara tiga elemen tersebut terlaksana dengan adanya faktor-faktor penentu di setiap elemen nah model ini mengatakan bahwa apabila pengungkit tadi berada pada keseimbangan maka dikatakan masyarakat berada dalam keadaan sehat seperti pada slide yang saya tampilkan ini nah bagaimana ketika tidak terjadi kondisi yang tidak seimbang seperti slide yang saya tampilkan ini apa yang terjadi nah disini disebut Gordon bahwa akan terjadi sebuah sakit nah pada slide ini menggambarkan bahwa dimana agent terlihat lebih berat dibandingkan host artinya agent sangat kuat dalam memberikan kontaminasi ke host sehingga si host ini kemudian menjadi mudah sakit belum lagi pada gambar ini terlihat bahwa lingkungan berada pada kondisi yang tidak seimbang sebagai contoh adanya wabah corona atau pandemi corona saat ini disebabkan karena agent corona atau virus corona saat ini sangat kuat kenapa karena sudah tersebar di berbagai belahan dunia sehingga memudahkan untuk masuk melalui host dengan perantara lingkungan yang menurut penelitian agent corona ini bisa masuk melalui droplet atau misalnya dahak dari si penderitanya bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa bisa melalui air bond atau penyakit lewat udara atau bersetuhan langsung dengan si penderita nah hal tersebut kemudian bisa memperparah kejadian atau wabah ini ketika host ini kemudian tidak melakukan sebuah upaya preventif atau tidak ada faktor-faktor yang mampu menghambat agent ini masuk ke dalam tubuh host selain itu terjadinya wabah juga bisa disebabkan karena terjadi sebuah perubahan lingkungan yang ekstrim sebagai contoh kejadian kolera atau penyakit kolera dapat kemudian menjadi wabah ketika terjadi banjir dimana saat kondisi tersebut lingkungan yang banjir dapat kemudian membuat agent kolera atau fibrio kolera ini menjadi lebih kuat jadi tidak hanya karena disebabkan oleh agentnya saja tapi bisa juga agent menjadi kuat karena dibantu oleh perubahan lingkungan yang mampu mendukung agent ini menjadi lebih kuat untuk menginfeksi host sekarang pertanyaannya bagaimana cara untuk mengendalikan wabah ini atau bencana non alam ini kalau misalnya optionnya adalah kita kemudian membunuh agentnya dengan menyemprotkan desinfektan bisa tetapi sangat sulit kenapa karena kita tidak bisa melihat keberadaan dari koronavirus ini atau agent tertentu apalagi dia bentuknya mikroorganisme kita hanya menyemprotkan saja desinfektan tapi kemudian kita tidak tahu yang mana lokasi atau lingkungan lebih banyak koronavirusnya ataupun agentnya sehingga tidak optimal bahkan WHO sendiri tidak menyarankan untuk menyemprot desinfektan kelingkungan secara luas nah yang harus dilakukan adalah kita harus memperkuat hostnya atau bagaimana host ini bisa melawan agent ini atau menghambat agent masuk ke dalam host jadi mungkin itu cara yang optimal untuk menghilangkan terjadinya wabah caranya bisa dengan mengingatkan kepada host atau manusia untuk sering mencuci tangan kemudian menggunakan masker dan meningkatkan antibody-nya atau dengan meningkatkan dengan menambah nutrisi atau memperbaiki nutrisi sehingga nanti meningkatkan imunnya atau dengan physical distancing dengan menghambat perpindahan agent yang satu ke manusia yang lainnya yang tidak sakit atau menghambat perpindahan virus corona dari orang yang positif ke yang belum positif dengan physical distancing namun hal ini belum mampu untuk membuat kondisi itu menjadi normal berdasarkan beberapa artikel yang harus dilakukan adalah sebenarnya melakukan karantina terhadap host yang positif atau manusia yang positif atau yang dicurigai telah terimpeksi atau telah di dalam tubuhnya ada agent misalnya virus corona kita harus mengkarantina agar tidak kemudian memindahkannya ke manusia yang sihat yang lainnya caranya dengan bisa karantina mandiri atau yang sekarang diberlakukan adalah PSBB ini semua dilakukan agar membuat agent ini kemudian tidak berpindah dari host yang satu ke host yang lainnya sehingga nanti lama-kelamaan tren penularannya akan turun dan akan kondisinya akan kembali menjadi seimbang seperti yang ada pada slide ini oke kita melangkah ke outline yang kedua yaitu konsep epidemiologi penyakit menular yang dapat menyebabkan KLB atau kejadian luar biasa saya akan lebih fokus membahas tentang kejadian luar biasa dalam konsep epidemiologi ini karena epidemiologi lebih luas maka saya akan lebih fokus ke pembahasan terkait KLB Anda bisa membaca atau memperdalam pengetahuan Anda tentang KLB dengan membuka Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501 yang membahas tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan Nah apa sih yang dimaksud dengan KLB atau kejadian luar biasa Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kuruh waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah bagaimana tata cara penemuan penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dalam peraturan menteri kesehatan ini dijelaskan bahwa terdapat dua cara untuk melakukan penemuan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah yaitu secara pasif maupun aktif penemuan secara pasif artinya penemuan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dengan melalui penerimaan laporan atau informasi kasus dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi diagnosis secara klinis dan konfirmasi laboratorium ada pun penemuan secara aktif yaitu melalui kunjungan lapangan untuk melakukan penegakan diagnosis secara epidemiologi berdasarkan gambar umum penyakit yang dapat menimbulkan wabah yang selanjutnya diikuti dengan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium berikutnya bagaimana kriteria suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB nah disini dijelaskan dalam permemkes 1501 tersebut dijelaskan apabila memenuhi salah satu kriteria yang dimana terdapat 7 kriteria yang disebutkan dalam peraturan tersebut yang pertama yaitu simbolnya suatu penyakit menular tertentu disini ada sekitar 19 list penyakit menular tertentu yang dapat dikategorikan KLB apabila terjadi peningkatan kasus kejadian pada penyakit penyakit ini dan juga dapat ditentukan oleh kementerian kesehatan terkait penyakit baru tertentu yang kemudian dapat menimbulkan kejadian penyakit yang sangat besar yang pertama ada cholera kemudian ada pes dbd campak polio pertusis diphteri kemudian ada rabies h5n1 kemudian leptospirosis malaria kemudian hepatitis antrax h1n1 dan berikutnya adalah yellow paper cikungungnya dan meningitis nah 19 penyakit ini apabila terjadi di satu daerah dan kemudian menimbulkan sebuah kejadian penyakit yang cukup besar maka dapat kemudian dikategorikan sebagai KLB cholera cholera adalah penyakit infeksi serius yang biasanya menyebabkan diare parah dan dehidrasi penularan cholera berasal dari air yang tercemar bakteri fibrio cholera dan wabah cholera ini bisa terjadi biasanya pasca bencana banjir dimana masyarakat sulit untuk mendapatkan air bersih dimana airnya telah terkontaminasi bakteri-bakteri yang berasal dari air banjir termasuk fibrio cholera sehingga pasca banjir maka dapat kemudian muncul wabah cholera walaupun dalam beberapa kasus cholera tidak menunjukkan gejal yang parah pada awal penurannya penyakit ini termasuk berbahaya dan dapat berakibat patal jika tidak mendapatkan penanganan medis sesegera mungkin berikutnya adalah penyakit pes merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang disebarkan melalui kutu yang biasanya hinggap di hewan-hewan pengerak seperti tikus kelinci dan tupai manusia dapat mengidap penyakit ini apabila tergigit oleh kutu yang hinggap di hewan-hewan tersebut maupun ditularkan langsung melalui droplet dari pengidap lainnya yang mengidap penyakit pes berikutnya yaitu DBD atau demam berdarah dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus kedua nyamuk tersebut dapat menggigit di pagi hari sampai sore hari dan pendularannya terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terimpeksi virus dengue ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain maka virus akan tersebar hal tersebut karena nyamuk berperan sebagai medun pembawa atau karier virus dengue tersebut atau biasa disebut juga dengan pektor penyakit DBD penyakit campak atau biasa disebut dengan rubella merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus gejala yang paling umum yang muncul adalah munculnya ruam kulit berwarna kemerah-merahan yang muncul 7-14 hari setelah paparan dan dapat bertahan selama 4-10 hari campak disebabkan oleh virus dalam keluarga paramisovirus yang biasanya ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita atau lewat udara virus mengimpeksi saluran pernafasan dan kemudian menyebar seluruh bagian tubuh berikutnya adalah penyakit polio penyakit polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dimana virus tersebut dapat masuk melalui makanan atau minuman dan akhirnya seseorang yang mengkondusi makanan tersebut atau minuman tersebut akan terkena virus polio ada pun pertusis dan diphteri kedua penyakit ini disebabkan oleh agent bakteri dimana pertusis disebabkan oleh bakteri bordoletella pertusis dan diphteri disebabkan oleh bakteri corinobacterium diphteri dan bakteri-bakteri ini dapat kemudian berpindah dari manusia satu ke manusia lainnya melalui perantara udara berikutnya rabies dan malaria rabies ini merupakan penyakit yang berpindah melalui perantara binatang khususnya anjing dan rabies ini disebabkan oleh virus rabies yang berpindah dari hewan ke dalam tubuh manusia kemudian malaria malaria juga merupakan penyakit yang dibawa oleh faktor yaitu nyamuk anopeles yang dimana penyebabnya adalah plasmodium H5N1 atau biasa disebut dengan sebutan peluburung peluburung merupakan suatu jenis penyakit influenza yang ditularkan oleh burung kepada manusia dua jenis peluburung yaitu H5N1 dan H7N9 sampai saat ini menjadi atau dapat menyebabkan wabah di benua Asia Afrika dan Timur Tengah dan beberapa wilayah di Eropa hampir sama dengan H5N1 H1N1 juga merupakan penyakit influenza yang ditularkan oleh binatang yaitu babi pelubur babi dapat menular dengan cepat karena penyakit ini dapat berpindah melalui droplet jadi seorang yang sehat menghirup atau menghirup percikan droplet maka kemudian virus tersebut akan masuk ke dalam tubuhnya gejara baru akan dirasakan dari awal masuknya virus tersebut ke dalam tubuh manusia yang sehat yaitu 1-4 hari setelah virus tersebut masuk ke dalam tubuh pelubur babi lebih mudah terjangkit pada anak-anak lansia ibu hamil serta orang-orang yang memiliki sistem imun yang lebih lemah sama dengan H5N1 dan H1N1 antraks ini adalah penyakit infeksi yang menular dari hewan ternak seseorang yang dapat terkena penyakit antraks apabila menyentuh atau memakan daging hewan yang terkena antraks terkena berikutnya penyakit hepatitis hepatitis dapat disebabkan karena infeksi maupun bukan karena infeksi pembagian jenis hepatitis dapat disebabkan oleh infeksi virus sebagai berikut hepatitis A penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis A hepatitis A biasanya ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi peses dari penderita hepatitis A yang mengandung virus hepatitis A kemudian hepatitis B penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis B dimana biasanya ditularkan melalui cairan tubuh yang terinfeksi virus hepatitis B dan yang berikutnya adalah hepatitis C penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis C berikutnya penyakit yellow pepper penyakit yellow pepper atau biasa disebut dengan demam kuning disebabkan oleh virus yang berasal dari genus pelavivirus yang disebarkan oleh nyamuk ades aegypti jenis nyamuk ini berkembang di lingkungan sekitar manusia bahkan nyamuk ades aegypti juga berkembang di air bersih nyamuk ades aegypti membawa virus demam kuning setelah menggigit manusia atau monyet yang sedang terinfeksi hampir sama dengan penyakit yellow pepper penyakit cikungungnya juga disebabkan oleh virus dimana dibawa oleh nyamuk ades aegypti yang dimana nyamuk tersebut mendapatkan virus cikungungnya saat menggigit seseorang yang telah terimpeksi sebelumnya penularan virus terjadi bila orang lain digigit oleh nyamuk pembawa virus tadi perlu diketahui bahwa virus cikungungnya ini tidak menyebar secara langsung dari orang ke orang jadi dia melalui faktor penyakit yaitu nyamuk ades aegypti yang terakhir yaitu meningitis meningitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri virus jamur atau parasit kondisi-kondisi tertentu seperti melemahnya sistem imun tubuh juga dapat memicu munculnya meningitis 19 penyakit yang telah dijelaskan sebelumnya dapat saja terjadi akibat perubahan lingkungan tertentu akibat tidak bagusnya pengelolaan lingkungan seperti saat banjir kemudian terjadi sebuah bencana yang dimana masyarakat banyak muda yang mengungsi di sebuah pengungsian dan ini dapat memicu munculnya berbagai penyakit tertentu akibat kurang baiknya pengelolaan lingkungan di sekitar pengungsian tersebut yang kedua suatu daerah dapat ditetapkan sebagai daerah KLB atau dalam keadaan KLB apabila terjadi peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurang waktu dalam jam hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya seperti peningkatan kasus corona yang meningkat setiap harinya itu contoh bahwa di suatu wilayah tersebut harus ditetapkan KLB atau terjadi wabah kemudian yang ketiga suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB apabila terjadi peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan priori sebelumnya dalam waktu jam hari atau minggu menurut jenis penyakitnya yang keempat yaitu jumlah penderita baru dalam perode waktu satu bulan menunjukkan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya dan ini terjadi pada pandemi corona saat ini dimana terjadi peningkatan penderita baru setiap hari bahkan setiap jam terjadi peningkatan jumlah penderita baru yang kelima yaitu rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan dalam tahun sebelumnya ini juga merupakan salah satu kriteria dari keadaan KLB yang keenam yaitu angka kematian kasus suatu penyakit dalam satu kurang waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit priori sebelumnya dalam kurang waktu yang sama jadi disini kriteria disini dilihat dari kes patal rate-nya atau tingkat kematian pada suatu kasus penyakit dan CFR ini merupakan salah satu indikasi untuk melihat tingkat virulensi suatu agen atau tingkat keparahan bagaimana agen itu menginfeksi atau memberikan sebuah manifest penyakit ke host sebagai contoh misalnya pada tanggal 16 bulan 4 2020 ini kasus corona jumlahnya 5516 kemudian yang meninggal sebanyak 496 maka CFR adalah 8,99 cara hitungnya itu jumlah kematian dibagi dengan jumlah kasus atau jumlah penderita yang positif dikali dengan 100% maka didapatkanlah 8,99% nilai CFR berikutnya yaitu suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB apabila angka proporsi penyakit professional rate penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan satu periode sebelumnya dalam kurung waktu yang sama nah inilah tujuh kriteria dan apabila salah satu dari kriteria tersebut terpenuhi maka hal tersebut dapat kemudian menjadi sebuah alasan untuk suatu daerah tersebut dijadikan sebagai atau menjadi keadaan KLB atau ada sebuah wabah yang terjadi di daerah tersebut atau ada sebuah bencana non-alam yang terjadi di daerah tersebut selamat menikmati